Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Sabtu Din Guru PT DSD Negeri 240 Calon Guru Penggerak Angkatan 9 Kebukating Wajo Nah disini saya akan memaparkan Koneksi antar materi Modul 1.2 Yaitu nilai dan peran Guru Penggerak Nah disini saya akan mencoba Merefleksikan Melalui refleksi yang 4B Yaitu peristiwa Perasaan Pembelajaran dan penerapan Yang pertama peristiwa Momen yang paling penting Atau menantang Atau mencerahkan bagi saya Dalam proses pembelajaran modul 1.1 Hingga modul 1.2 Yaitu pada modul 1.1 Saya mempelajari tentang Filosofi pemikiran Pendidikan Kehajar Dewan Para Mengenal kodak alam dan kodak Sama pada peserta diri Serta konsep menghambar Pada modul 1.2 Saya mempelajari Teori kejadian Nilai dan peran saya Yang harus dimiliki Sebagai guru penggerak Serta mengenal diri Melalui tradisi musia Kemudian selanjutnya Kaitan antara modul 1.1 Dan modul 1.2 Yang saya pahami Pada modul 1.1 Saya memahami bahwa Konsep menghambar Pada murid Artinya pendidikan Pembelajaran harus Berorientasi pada murid Hal ini berkaitan Dengan pemahaman Pada modul 1.2 Yaitu salah satu Nilai guru penggerak Yaitu Berpihak pada murid Pada modul 1.1 Saya memahami bahwa Tujuan pendidikan Adalah menuntun Skorat murid Agar tumbuh Menjadi manusia merdeka Hal ini sesuai Dengan peran guru penggerak Pada modul 1.2 Yaitu harus mampu Menjadi pemimpin Dalam pembelajaran Yang kedua perasaan Saat momen itu terjadi Saya merahkan Seperti bagikan Saya merasa Seperti panik Di sawah Yang sudah lama Di lantai keberingan Tiba-tiba Guru bujang yang sangat beras Memberikan nafas Dan semangat Untuk membangkitkan Jati diri saya Sebagai pendidik Yaitu Pembelajar Sepanjang hayat Bukan hanya sekedar Untuk mengembangkan Pembelajar Tetapi juga Belajar menjadi Penuntung yang baik Dari murid Dengan mengikuti Program guru penggerak Kita dapat mengenali diri Melalui nilai Dan peran Sebagai guru penggerak Dalam membutuhkan Penyelidikan Yang memperhatikan Murid harus bahagia Tanpa pertanyaan Belajar sesuai dengan Keras teristik Dan perkembangan Kemudian yang ketiga Pembelajaran Sebelum momen tersebut terjadi Saya berpikir bahwa Yang pertama Pembelajaran hanya sekedar Transfer pengetahuan Kedua Pembelajaran menuntut Murid memahami materi Dengan cepat Ketiga Jara melakukan refleksi Diri dalam pembelajaran Yang keempat Jara menghadirkan Inovasi menarik kelas Sekarang saya berpikir bahwa Bagaimana saya berperan Menjadi penyelidik Pembelajaran yang terlihat Kepada pelit Dua Berkolaborasi dengan Rekas sejauh Dalam reaksi Pembelajaran Ketiga Menciptakan pembelajaran Yang hilopatik Dan Dan yang keempat Menjadi coach Bagi guru lain Dan yang keempat Penerapan Apa pengembangan diri Yang sederhana saya Konflik dan rutin yang dapat Saya lakukan sendiri Dari sekarang Untuk membantu Menguatkan Milih-milih Dan transaksi Yang pertama Melaksanakan Pembelajaran yang Bermin kepada Mereka Yang tentunya Mereka Dua Melakukan refleksi diri Tentang pembelajaran Untuk menciptakan Pembelajaran yang Inovasi Tiga Berkolaborasi Dengan Rekan Guru dan Kualitas Belajar Untuk Meningkatkan Kualitas diri Sebagai Kualitas Demikian Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh